Bapak mau izin untuk menyampaikan pendaftaran Bupati dan Makil Bupati Kendal tahun 2024 asas nama Bapak Diko M. Genduto dan Alino Rutin dinyatakan tidak diterima dan dikembalikan. Setelah sempat pamit kepada masyarakat Kabupaten Kendal, Jawa Tengah mau mencalonkan diri menjadi wali kota Semarang, Diko M. Genduto tiba-tiba beralih mendaftar calon Bupati ke KPU Kendal pada Kamis 29 Agustus 2024 malam. Diko yang masih menjabat sebagai Bupati Kendal datang ke kantor KPU setempat pada pukul 21.30 bersama pasangannya Ali Nurudin. Pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati itu diusung oleh PKB. Namun, KPU akhirnya tidak menerima dan mengembalikan berkas pendaftaran Diko Ali. Pasalnya, PKB Partai Pengusung Diko Ali sebelumnya sudah mendaftarkan pasangan Diyah Kartika Permanasari dan Penny Karnadi untuk berlaga di Pilkada Kendal 2024. Dan berita acara nomor 366-PL.02.2-BA-3324-2-2024 tentang penerimaan pendaftaran dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal tahun 2024 atas nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kendal H.J. Diyah Kartika Permanasari SEMN dan H.J. Benny Karnadi S.A.G. Sementara itu, Ketua Bawaslu Kendal Hefi Indah Oktaria mengatakan keputusan pengembalian berkas pendaftaran Ali Diko murni merupakan ranah KPU. Sebelum mendaftar ke KPU Kendal, Diko diketahui batal maju pada Pilkada Kota Semarang 2024. Sebab, Partai Golkar, PSI, dan Nasdem yang semula bakal mengusungnya memutuskan mencabut dukungannya. Ketua DPD Golkar Kota Semarang, Eri Sadewo, memastikan Diko mundur dari Pilwakot Semarang pada selasa 27 Agustus 2024 karena partainya mencabut dukungan. Hal yang sama juga dikatakan oleh Ketua DPC Nasdem Kota Semarang, Setiopudi. Adapun Ketua DPC PSI Kota Semarang, Bangkit Mahanan Tio, mengatakan partainya mengalihkan dukungan ke pasangan Yoyo Sukawi dan kader Gerindra Joko Santoso di Pilkada Kota Semarang. Padahal, sebelum akhirnya gagal maju Pilkada Kota Semarang, Diko sempat diendorse Wapres terpilih Gibran Raka Bumi Raka. Gibran pernah menemani Diko Pelusoan di Kota Semarang pada 20 Juli 2024. Tak hanya sempat akan berlagak di Pilkada Kota Semarang, Diko juga diketahui sudah memasang sepanduk dan baliho di sejumlah daerah di Jawa Tengah karena berniat maju Pilkada Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton!